Tawakal kepada seseorang, tawakal kepada manusia. Maka aku kembali kepada salah satu ayat Al-Quran, Barang siapa yang hatinya bertawakal, mewakilkan kepada Allah, maka Allah lah yang memberikan kecukupan ke dalam batin kita. Aku bertawakal hanya kepada Allah SWT. Di poin yang terakhir ini, Hatim Al-Asam melihat manusia yang bertawakalnya bukan kepada Allah. Ketika kita bekerja, hasilnya kita tawakal kepada usaha kita, pasti berhasil, pasti sukses, gagal, kecewa. Tawakal kepada orang lain, bawahan tawakal kepada bosnya, bukan tawakal kepada Allah. Tawakal itu adalah pekerjaan hati, di mana hati kita, jiwa kita mewakilkan urusan hanya kepada Allah. Secara aspek yang Zohir lahirnya, kita bekerja, kita mengikuti arahan atasan kita, tapi jangan tawakal kita, hati kita bergantung kepada orang itu. Berhasil, bisa sombong, gagal, bisa kecewa. Maka tawakal yang hakiki, yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Kita bekerja, karena itu perintah Allah. Kita berusaha, karena itu pun bagian dari perintah Allah. Tapi hasil kita hanya bergantung, hanya mewakilkan kepada Allah semata. Ini adalah kekuatan di dalam jiwa kita. Orang yang bertawakal kepada Allah, cukup. Tapi orang yang bertawakal kepada harta, selalu tidak cukup. Selalu gelisah, selalu resah. Ada orang yang bertawakal kepada kesehatannya, ketika dikasih sakit. Waduh luar biasa, luar biasa. Dongkol, kesel, amarah. Maka tawakal yang sesungguhnya adalah hanya kepada Allah SWT.